Intro Sesampainya di lokasi, Junho berhasil mengelabui salah satu petugas game misterius berbaju pink, lalu ia pun menyamar sebagai petugas. Petugas game yang asli dia tenggelamkan di laut. Junho kemudian melancarkan misinya mencari tahu tempat apa ini sebetulnya. Semua peserta mulai dipakaikan seragam permainan kembali. Sebyok yang pura-pura pingsan menyelipkan pisau yang dia bawa ke dalam sakunya. 187 orang kembali lagi dalam permainan. Mereka mulai bertegur sapa dan membentuk tim untuk bisa menang. Gi Hun, kakek tua, Sang Wo, dan Ali bertemu kembali dan mereka berencana membentuk tim. Dalam satu kesempatan, Sebyok bekerja sama dengan Minyo di kamar mandi untuk memata-matai petugas melalui lorong di atas kamar mandi. Sebyok hanya melihat petugas mengaduk sesuatu yang berbau seperti gula. Sang Wo yang mendengar percakapan mereka akhirnya pun tahu. Keesokan harinya saat sesi sarapan, seorang pemain secara misterius mendapatkan pesan yang dimasukkan di dalam rotinya. Lalu pemain itu merasa sangat senang membacanya. Setelah sarapan, mereka memasuki arena permainan kedua. Suasana kali ini sangat ceria. Tembok dengan wansa biru, dipenuhi gambar awan, serta banyak permainan anak-anak kecil di sana. Pemain lalu diminta memilih satu dari empat bentuk. Ada lingkaran, segitiga, bintang, dan juga payung. Sang Wo yang sempat mendengar pembicaraan Sebyok dan Minyo tentang gula yang diaduk, mulai dapat menabak permainan selanjutnya. Tapi dia enggan membagikannya dengan tim. Sang Wo malah menyarankan semua tim mengambil bentuk yang berbeda-beda. Sang Wo memilih bentuk segitiga, Ali memilih bentuk lingkaran, Kakek memilih bentuk bintang, dan Gi-hun memilih bentuk payung. Permainan kedua ternyata adalah permainan gulali. Mereka harus menyelesaikan misi, memotong bentuk yang mereka pilih dari gulali yang sudah dikeringkan. Gi-hun menyesal telah memilih bentuk yang tersulit, yaitu payung. Permainan dimulai. Semua pemain sibuk dan fokus terhadap gambar masing-masing. Mereka hanya punya waktu 10 menit untuk menyelesaikan permainan. Ketegangan dan tekanan memuncak, seiring suara tembakan yang terus-menerus menembaki para peserta yang gagal membentuk gulali. Sang-woo dan Ali terlebih dahulu menyelesaikan permainan. Gi-hun mulai gelisah. Tapi saat keringatnya menetes di gulali, dia mulai menemukan cara cepat untuk menyelesaikan permainan, yaitu dengan menjelit gulali itu agar cepat meleleh, sehingga mudah dibentuk. Para peserta lain termasuk kakek terheran dengan perilaku Gi-hun. Namun karena terdesak waktu, mereka mulai mengikuti trik Gi-hun. Min-yu dengan mudah menyelesaikan permainan menggunakan korek api miliknya. Min-yu membantu Duk-su dengan memberikan korek api secara diam-diam. Duk-su sangat berterima kasih pada Min-yu. Sejak saat itu, Min-yu boleh bergabung di tim Duk-su. Permainan selesai. Gi-hun dan kakek akhirnya berhasil selamat dari permainan kedua. Terima kasih telah menonton!